Danaro Mening sangat luas, luasnya kira-kira 2.500 hektare Lihat, langitnya gelap sekali, penting sekali, tapi pemandangannya sangat indah Seperti di tengah lautan juga Yang ini masalah disini adalah terlalu banyak enteng gondok Kalau kita lihat itu, enteng gondoknya sangat tebal sekali Ini saat ini kita ditemani oleh gerimis lintik-lintik Kalau cuaca cerah, kita bisa melihat kota Salatiga di sana Tapi ini karena mendung, kota Salatiga tidak kelihatan Danaro Mening juga terkena sebagai surga para pengajik Nah, lihat, perahu-perahu lain juga banyak bawa penumpang wisata Nah, kundukan-kundukan rumput kancang gondok itu sampai seperti pulau-pulau kecil Sampai rumput-rumput yang lain itu tumbuh di situ di atas kancang gondok yang sudah mati Kalau kita naik perahu ini setengah jam cukup pas Karena jarak yang ditempuh cukup jauh Nah, lihat di sini, pulau-pulau kecil gondok ini sampai tunggu rumput gajah tenahnya Karena sudah sedikit tebalnya, dan banyak enteng gondok yang sudah mati Nah, angin yang ketuk sekali ini karena beli amarah hujan Nah, ada burungnya Nah, ada burungnya Nah, itu sampai seperti pulau Mesimbul ini hari Senin Tapi cukup banyak wisatawan yang naik perahu di dalam roh pening ini Dan kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada yang rumah-rumah kecil itu Itu adalah karama-karama tempat karana layan Membudayakan ikan-ikan di sini Ini enjek gondoknya sudah sangat tebal sekali Sampai seperti pulau mungkin bisa diinjak itu Sebenarnya para targa pemerintah dibantu perusahaan Juga sudah berusaha membersihkan enjek gondok dengan menggunakan mesin khusus Tapi pertumbuhan enjek gondoknya memang sangat luar biasa PT S. Domundun membuat perikat dari enjek gondok yang diambil dari dana roh pening ini Nah, lihat Itu adalah penuh telomoyo Nah, biasanya kalau cerah untuk terbang juga kelihatan Cek dulu ya